Pria Gila Seorang pria Meksiko diselamatkan setelah terjebak di terowongan yang ia gali sendiri demi mengawasi mantan pacarnya. Pria berusia 50 tahun tersebut diketahui bernama Cesar Arlondo Gomez. Kejaksaan Sonora mengatakan bahwa Gomez telah menghabiskan beberapa hari menggali lubang di Puerto Penasco, sebuah kota di barat laut Meksiko, lalu kemudian terjebak dan tidak bisa keluar. Menurut laporan dari El Universal, Gomez sebelumnya telah diperintahkan untuk menjauh dari mantan pacarnya, Griselda Santilan, mantan kekasihnya selama 14 tahun. Diketahui tujuan Gomez menggali lubang, yaitu demi memata-matai dan mengejutkan mantan kekasihnya jika ada pria lain di hidupnya. Namun, Kamis lalu, petugas pemadam kebakaran dipanggil oleh sang mantan kekasih karena ia mendengar suara-suara di belakang rumahnya selama seminggu lamanya. Santilan mengatakan kepada polisi bahwa ia mendengar suara cakaran, berasumsi suara itu berasal dari kucing. Namun, karena suaranya semakin lama semakin keras, ia kemudian meminta tetangganya untuk mengeceknya. Ia melihat sepatu, alat-alat gali, dan air. Santilan kemudian meminta Gomez untuk keluar, tapi ia tidak memukulkan apapun. Tim darurat dan petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengeluarkannya dari terowongan, meskipun ia sempat tidak mau pergi dan harus diseret keluar. Petugas perlindungan sipil, Francisco Javier Carillo Ruiz, mengatakan bahwa Gomez terjebak lebih dari 24 jam dan tim cukup mengalami kesulitan mengeluarkannya dari terowongan sempit. Saat ditemukan, Gomez dalam keadaan keracunan dan mengalami dehidrasi parah saat dikeluarkan dari terowongan. Santilan mengaku kepada El Universal memutuskan hubungannya dengan Gomez karena Gomez seorang pencemburu. Semoga mantan pacar kalian tidak ada yang segila itu ya.